Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama bunda siapkan kulit lumpia, disini saya menggunakan kulit lumpia yang ukuran sedang ini saya beli bungkusan di pasar harganya 8.000 rupiah per bungkusnya ini isinya ada sekitar 50 lembar, jadi satu lembarnya modalnya sekitar 160 rupiah oh ya kulit lumpia ini bisa di stok ya bunda dan bisa tahan sampai 3 hari di kulkas bawah tapi pengalaman saya kalau sudah lebih dari 3 hari memang ini masih bagus tapi sudah nggak lentur lagi dan mudah sobek jadi kalau misalnya bunda mau nyetok kulit lumpia seperti ini usahakan tidak lebih dari 2 atau 3 hari nah kulit lumpia ini kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita siapkan kerupuk disini saya menggunakan kerupuk udang ini rasanya enak banget ini mirip seperti kerupuk udang yang lebar itu ya yang sering dikondangan tapi ini harganya lebih murah ini saya beli di pasar harganya hanya 4.500 rupiah per 250 gram dan di beberapa daerah ini disebut kerupuk satang ya tapi kalau di daerah bunda nggak ada kerupuk yang seperti ini bunda boleh menggunakan kerupuk yang lain yang penting harganya murah meriah dan rasanya enak kerupuk ini nggak saya pakai semua saya cuma pakai 50 gram nah ini yang udah saya timbang ini beratnya 50 gram dan ini akan saya tumis hingga menjadi lunak tapi sebelumnya kita siapkan dulu bahan lainnya ya ini kita sisihkan terlebih dahulu siapkan 2 siung bawang putih ini yang ukuran kecil ini akan saya ulek sampai halus nah seperti ini udah cukup ya kemudian siapkan wajan yang sudah diberi sedikit minyak untuk menumis masukkan bawang putih yang tadi sudah kita haluskan ini bawangnya kita tumis sampai harum dan wangi nah seperti ini udah cukup kemudian masukkan kerupuk 50 gram yang tadi udah kita siapkan dan tambahkan air sebanyak 250 ml nah ini kita biarkan sampai mendidih dan jika sudah mendidih seperti ini kemudian ini api kompornya kita matikan dan kita tutup dan kita diamkan sampai sekitar 1 jam atau boleh lebih sampai kerupuknya ini benar-benar melar dan lunak sambil menunggu kerupuknya lunak kita siapkan perkatnya ya untuk perkatnya mudah hanya 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan 2 sendok makan air kemudian ini kita aduk sampai rata ini kita menggunakan 1 sendok makan terigu aja masih sisa banyak ya bund ya jadi kalau misalnya bunda buat untuk 2 resep maka 1 sendok makan tepung terigu ini pun cukup untuk digunakan sebagai perkatnya jika sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita lihat ya kerupuknya tadi udah kita diamkan nah ini punya saya sudah sekitar 1 jam sebenarnya 1 jam lebih ini ya ini kerupuknya udah benar-benar lunak dan melar tapi kalau misalnya punya bunda belum benar-benar lunak dan melar bunda boleh menambahkan lagi airnya dan ditunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar lunak kerupuknya nah tapi kalau punya saya ini udah cukup ini akan saya masak lagi sebentar untuk mengurangi kadar airnya kemudian masukkan telur ini saya orak-arik dulu di sebelahnya di sebelah pinggirnya ya biar agak kering kemudian ini baru kita aduk sampai tercampur rata dengan kerupuknya kemudian tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk setengah sendok teh gula pasir dan satu sendok teh cabai bubuk kalau bunda lebih suka pedas boleh ditambahkan ya cabai bubuknya tapi kalau untuk jual seribuan dan dirasa cabai bubuknya ini masih terlalu mahal ini cabai bubuknya boleh di skip ya jadi disesuaikan lagi dengan harga jualnya kemudian ini kita aduk lagi sampai rata nah seperti ini udah cukup ini bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam mangkuk dan ini udah siap untuk kita jadikan sebagai isian ambil satu lembar kulit lumpia kemudian letakkan sekitar satu sendok makan kerupuk atau seblak di atas kulit lumpia ini kita membentuk segitiga kemudian dilipat seperti ini lipat juga kiri kanannya kemudian dilipat lagi ke atas membentuk segitiga kemudian bagian pinggirnya kita oles dengan terigu sebagai perkat kemudian kita lipat lagi seperti ini nah jadinya seperti ini mudah ya bunda cara membuatnya saya ulangi lagi ya ambil satu lembar kulit lumpia kemudian letakkan sekitar satu sendok makan adonan seblak di atasnya ini kita bentuk segitiga dulu dan dilipat seperti yang ada di video kemudian pinggirnya kita beri terigu yang sudah dicairkan sebagai perkat kemudian dilipat lagi seperti ini nah jadinya seperti ini mudah ya bunda dengan banyak latihan dan sering melakukannya insya Allah ini akan terasa lebih mudah dan cepat jika sudah diisi dengan seblak ini bisa kita setok ya bunda atau misalnya bunda mau jual untuk keesokan harinya ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya kemudian disimpan di kulkas bawah dan di bawah keesokan harinya untuk dijual atau digoreng oh ya untuk 50 gram kerupuk ini bisa menghasilkan 8 buah lumpia isi seblak nah ini saat masak kerupuknya harus benar-benar melar ya bunda agar hasil isinya ini banyak karena kalau kerupuknya ini nggak kita buat sampai melar banget nanti hasilnya cuma sedikit dan pastinya jadi lebih boros ya punya saya ini akan langsung saya goreng aja siapkan minyak yang sudah dipanaskan dalam wajan kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja jangan terlalu besar ya apinya agar hasilnya garing dan geriuk sampai ke dalam oh ya ini lebih enak dimakan selagi hangat loh bunda jadi kalau bisa ini digoreng saat ada yang membeli aja sehingga pembeli bisa mendapatkan camilan yang masih hangat keriuk dan lezat ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini yang sudah digoreng tadi ini baru diangkat aja sudah tercium wangi kerupuk udangnya sedap banget ini kalau dimakan seperti ini aja udah enak banget tapi ini agar rasanya lebih mantap dan tampilannya lebih menarik akan saya tambahkan sedikit saus sambal juga saus mayonaise dan sedikit daun bawang agar lebih wangi dan sedap nah tampilannya jadi seperti ini jadi semakin menarik ya bunda siapa yang menyangka kalau ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah apalagi ini rasanya juara mantep banget soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini luarnya garing kriuk dalamnya gurih banget enak terasa ada udangnya juga ada pedas-pedasnya hmm pokoknya ini enak banget kalau bunda makan satu pasti kurang ini recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga dan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis oh iya modal untuk satu resep ini sekitar 5.280 rupiah menghasilkan 8 piece jadi modal satuannya sekitar 660 rupiah nah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribu sampai dua ribuan aja tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang mudah keluarkan di daerah tempat tinggal mudah apalagi harga di setiap daerah kan bisa berbeda-beda ya terima kasih ya udah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh